Pemirsa Seblak merupakan makanan khas Bandung yang banyak dikemari masyarakat berbagai daerah, termasuk daerah Jambi. Sehingga banyak Resto Seblak dapat dijumpai di daerah Jambi, salah satunya Seblak Kapita Seuha'ah yang mengusung tema Resto Seblak Prasmanan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Seblak merupakan makanan favorit bagi masyarakat, terutama bagi pecinta makanan pedas. Seblak sendiri merupakan makanan yang berasal dari daerah Bandung. Di kota Jambi banyak kita jumpai Resto Seblak, namun jarang kita jumpai Resto Seblak yang mengusung tema Prasmanan. Seperti salah satunya Resto Seblak Kapita Seuha'ah. Resto Seblak Kapita Seuha'ah ini menyajikan aneka seblak berkonsep Prasmanan. Resto ini tidak hanya menyajikan seblak, tetapi juga menyajikan bakso aci, mie je, beau, dan seblak bakar. Resto Seblak ini berdiri sejak tahun 2022 dan sudah memiliki dua cabang, yaitu di daerah Peringin dan Broni. Seperti yang disampaikan oleh Vita HRD Seblak Kapita, bahwa seblak ini menargetkan semua kalangan untuk mencicipi seblak Prasmanan ini. Ia juga menyampaikan bahwa Resto ini mengusung tema Prasmanan agar pelanggan lebih leluasa untuk memilih topping seblak yang diinginkan. Jadi asal mula bagi seblak kapita seblak ini, karena ordernya itu orang rasik asli. Jadi supaya tidak rindu sama makanan sana seblak, jadi dia buat usaha sendiri di sini, di Jambi. Konsepnya bagaimana? Kalau di sini konsepnya itu Prasmanan, supaya kita bisa luasa melindungi makanan kopi, sesuai selera kita. Terus target pasarnya itu? Kalau target pasarnya itu untuk semua orang, karena rata-rata banyak sih yang suka makan seblak, mau anak kecil, mau orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!